Intro Oke guys, welcome back to my channel Balik lagi bersama saya di Watch Channel Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan saya ya guys Dan dimudahkan rezekinya, amin Nah di video kali ini saya akan kembali Membahas aplikasi Oxstreet ya Seperti judul video yang ada di atas Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial Cara melakukan pendaftaran di aplikasi Oxstreet Dan sekaligus cara melakukan purifikasi di aplikasi Oxstreet Nah jadi bagi kalian yang belum tahu caranya Kalian bisa simak video ini dan jangan skip-skip Agar kalian tahu cara melakukan pendaftaran dan purifikasi di aplikasi Oxstreet Dan nantinya kalian bisa berhasil melakukan pendaftaran Next langsung bisa melakukan trading di aplikasi Oxstreet ini Oke tanpa berlama-lama lagi Jika kalian ingin mendaftar Kalian bisa langsung menuju link yang ada di bawah deskripsi Jika kalian tidak mau repot-repot Masuk lagi ke Google Play Store Namun bagi kalian ingin melakukan pendaftaran dari Google Play Store Kalian bisa langsung buka untuk Google Play Store kalian Setelah itu kalian bisa langsung cari untuk nama aplikasi Oxstreet ya Nah jadi disini saya sudah buka untuk aplikasi Oxstreetnya Dan sudah saya install ya Namun seperti biasa sebelum saya lanjut tutorialnya Jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya guys ya Dan jangan lupa klik tanda lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke jadi disini kita langsung masuk aja guys ya Nah pertama sekali kalian bisa install terlebih dahulu Kebetulan disini saya sudah install Langsung kita buka aja Next ya Seperti ini Oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi Oxstreetnya Untuk tampilan awalnya seperti ini ya Jadi disini kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu Nah cara untuk membuat akun di aplikasi Oxstreet ini Kalian bisa langsung klik yang di atas pojok kanan atas ya Kalian bisa langsung klik dulu daftar Selanjutnya disini kalian harus disuruh untuk memasukkan username Ya ada email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi Dan kode referral Selanjutnya disini ada 6266 Kalian bisa masukkan kode capca di sebelah kanan ini Setelah semua terisi kalian bisa langsung klik centang dan buat akun Namun disini kalian harus perhatikan ya Ini harus berusia di atas 18 tahun Nah disini saya akan contohkan terlebih dahulu untuk mengisi username-nya Nah contoh username-nya abc01 ya seperti ini Lanjut dengan email kalian Oke disini sudah saya masukkan untuk contoh email aja guys ya Selanjutnya masukkan nomor handphone kalian yang aktif Karena nanti akan ada purifikasi juga dari aplikasi ini Oke Next disini masukkan kata sandi, konfirmasi kata sandi Dan disini saya skip dulu guys ya Oke next disini saya sudah masukkan kata sandi Ulangi kata sandi dan disini kalian bisa masukkan kode referral dari teman kalian Atau kalian bisa langsung menuju link yang ada di word deskripsi ya Next disini kalian bisa masukkan kata capca 6266 Urup angka yang ada di sebelah kiri Masukkan ke sebelah kanan ya Oke selanjutnya langsung kita klik aja buat akun Oke Nah disini capcanya tidak benar Kita masukkan lagi 3462 Kita klik lagi buat akun Oke disini kita sudah merhasil melakukan pendaptaran di aplikasi OxTrade nya ya Namun disini masih ada tulisan belum terpurifikasi Nah artinya disini kita harus mempurifikasi KTP kita dulu Agar kita bisa langsung melakukan deposit dan nantinya kita bisa melakukan trading Nah jadi disini sudah langsung dibuatkan ya Nah yang pertama sekali kalian bisa langsung masukkan disini Nama lengkap kalian Oke Selanjutnya di bawah ini Kalian bisa untuk isi data akun Nah di atas ini sudah ada tadi ya Nama aja dan disini sudah ada gmail dan nomor telepon Selanjutnya disini data akun bank Nah jadi disini kalian bisa mengisi data bank kalian itu sebanyak 3 ya Jadi contoh kalian ada bank mendiri kalian bisa isi disini Yang kedua ada untuk bank BCA kalian isi disini Dan ada BNI kalian isi disini Dan nantinya waktu melakukan penarikan kalian bisa pilih salah satu dari bank yang sudah kalian pilih Nah contoh disini kalian bisa pilih ya Ini saya contohkan saja Bank BR Bank Semeniaga aja ya Contoh Selanjutnya disini kalian bisa isi namanya sesuai dengan KTP kalian ya Oke seperti ini Next selanjutnya disini kalian bisa masukkan nomor rekeningnya Ini contoh ya jangan ditiru ya Kalian bisa langsung masukkan nomor rekening kalian yang terdaftar Oke selanjutnya di bawah ini kalian bisa nanti ubah kata sandi Dan masukkan kata sandi baru Nah disini kan sudah kita isi Next disini langsung kalian klik langsung simpan Oke nah disini This account bank already Nah disini banknya masih salah ya Sorry kita ganti dulu guys ya Oke disini saya sudah perbaiki untuk data akunnya Selanjutnya kita langsung klik lagi di bawah ini Simpan ya Oke kita tunggu dulu Nah disini sudah sukses untuk di update ya Nah selanjutnya disini kita harus memperifikasi KTP kita guys Oke selanjutnya setelah kita mengisi data-data kita disini Sekarang kita bisa langsung cek email kita ya Email yang sudah kita daftarkan tadi Dan disini saya akan berikan contohnya Nah jadi kalian bisa cek emailnya Kalau emailnya tidak ada di kotak masuk Seperti ini ya di kotak masuk Atau kotak utama Kalian bisa cek di kotak spam Nah seperti ini Kalian bisa lihat disini ada untuk gmail dari Oxtair Kita klik aja seperti ini guys ya Nah disini ada tulisan activation member Oxtair ya Kalian bisa scroll Lalu disini kita harus memperifikasi email Pendaftaran kita tadi Nah caranya langsung klik aja disini Perifikasi email Ya kita tunggu disini Oke setelah itu kita disuruh lagi Untuk masuk ke aplikasinya dulu ya Caranya langsung klik aja disini masuk Oke Dan disini masukkan username atau email Yang sudah kalian daftarkan tadi Masukkan kata sandi Masukkan capcahnya yang ada disini Langsung kalian klik disini masuk ya Oke Oke contohnya disini masukkan email Masukkan kata sandi Dan masukkan capcah disini Langsung kita klik disini masuk Oke Nah disini login tidak palit ya Kita ulangi dulu Oke disini kita sudah berhasil masuk ya Disini kalian bisa klik izinkan Atau di bloker juga bisa Oke selanjutnya disini Kita pergi lagi ke menu yang ada di atas Seperti ini Lalu kita cari yang pengaturan akun Oke seperti ini Oke disini Kalian bisa lihat ya Mohon isi akun bank anda Terlebih dahulu Oke kita scroll ke bawah Nah jadi disini kan kita sudah mengisi Akun bank kita tadi Ada banknya Nama dan nomor rekeningnya Nah jadi disini satu aja bisa Tiga juga bisa ya Oke selanjutnya disini Langsung kita klik yang upload ID Ya Dan disini masih ada tulisan status Belum terperifikasi penuh Oke kita klik langsung upload ID Unggah identitas palit ya Oke seperti ini Nah jadi disini kita disuruh untuk memilih Dari galeri guys Tidak melalui kamera ya Nah jadi disini saya akan pilih dulu Untuk dari galeri saya Oke disini saya sudah masukkan Untuk ID atau KTP nya Setelah itu langsung klik Setelah itu kalian bisa langsung klik disini Ajukan ya Oke disini Kita lagi upload identitas kita Kita tinggal menunggu aja guys ya Oke disini sudah berhasil Untuk unggah KTP nya Dan disini sudah ada nama Email Nomor telepon Akun bank ya Selanjutnya disini langsung kalian scroll ke atas Lalu kalian klik simpan Nah disini sukses update ya Dan disini kita tinggal menunggu saja Untuk verifikasi KTP kita guys Ya seperti itu Oke selanjutnya setelah saya tunggu Untuk 5 menit disini sudah berhasil ya Disini sudah berhasil Atau akunnya sudah terverifikasi Kalian bisa cek lagi Di garis 3 yang ada di atas Selanjutnya langsung pergi saja ke pengaturan akun Nah disini tulisannya sudah ada Terverifikasi ya Sudah terverifikasi Artinya kalian bisa melakukan deposit Dan melakukan trading di aplikasi ini Nah selanjutnya langsung kalian bisa masuk ke Trading nya ya Disini ada ruang trading Oke seperti ini Nah disini Ada akun demo dan ada akun asli Akun demo ini adalah akun untuk latihan Di aplikasi Oxtrade ini Sebelum kalian masuk ke akun asli Disini kalian diberikan 14 juta untuk latihannya Nah selanjutnya jika kalian ingin Main di akun asli Kalian harus melakukan deposit Nah untuk deposit Kalian bisa cek di link deskripsi video ini Video sebelumnya saya sudah buatkan Cara melakukan deposit Oxtrade dari dana Cara melakukan deposit Oxtrade dari OPPO Dan cara melakukan penarikan aplikasi Oxtrade Oke jadi di video ini Kita sudah menyelesaikan Cara mendaptar aplikasi Oxtrade Dan sekaligus verifikasi Aplikasi Oxtrade dengan cepat ya Cukup 2 menit atau 5 menit Kalian sudah berhasil di verifikasi Oke sampai disini dulu video dari saya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like Di share dan di subscribe ya guys ya Sampai jumpa di next video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax